ini bukan bikin bakwan ya bukan ini bukan bakwan terus ini apa Mbak Mendoan juga bukan Mendoan Hai jumpa lagi sama aku si Bindiya Tamayo aku buat sabun pemutih lagi sabun ini terbuat dari dendaunan herbal dan juga ramuan khusus yang bisa menghentikan peradangan kulit menghentikan jerawat menyembuhkan jerawat dan membebaskan semua noda-noda yang selama ini ada di wajah kita membuat sabun ini sangatlah mudah aku udah mencobanya kebetulan sabunku yang dulu-dulu udah habis lalu aku buat sabun ini sekali pakai dia udah kelihatan sangat keset sangat nyaman dan menggunakannya luar biasa ini cocok untuk semua umur bisa juga untuk seluruh badan bisa juga untuk menyambungi serangkangan menyambungi pantat menyambungi leher dan menyambungi seluruh anggota keluarga kita bahan-bahannya cukup mudah dan cara buatnya juga mudah nih kalian lihat wajahku aduh semakin hari semakin glowing karena aku menggunakan racikanku sendiri aku udah enggak percaya racikan di luar sana sabun aja bisa menghilangkan beruntusan ya beruntusan bisa hilang di luar sabun ini begitu juga dengan wajah yang penuh jerawat tinggal oleskan saja sabun ini di jambing aman enggak ada efek samping sama sekali karena udah aku coba dan temen-temen aku juga udah coba ini ada ada daunan juga di sini ini mengalahkan sabun-sabun yang ada di luar sana loh ya kalian coba jika tidak percaya bahan-bahannya ini sangat mudah aku lagi-lagi sangat mudah dan semuanya ada di Alfamart di Domaret di kedai-kedai dan di Toko Klontong manapun yang ada dekat kalian Oke inilah dia cara pembuatannya bahan-bahannya adalah sabun daf daun jambu dan mie cleanser serta toner air mawar dan juga kunyit desaku Wah ribet banget ya mbak yang namanya juga mau buat bahan yang terbaik kita hari ini mau buat sabun terbaik makanya bahan-bahannya agak sedikit banyak ambil sabun daf kemudian buka bungkusnya keluarkan isinya sabun daf mengandung banyak sekali moisturizer bagus untuk kulit sementara daun jambu mengandung antibiotik begitu juga dengan kunyit bisa mengobati peradangan mie cleanser ini berguna untuk memutihkan nah parutlah sabun daf jika kau tak bisa memarut maka ambillah pisau atau parang potong-potong cincang-cincang seperti ini jika tak ada parang gergaji mesin pun tidak apa-apa yang penting sabunnya sudah lumat lalu masukkan ke dalam baskom atau ember hitunglah daun jambu ini kita membutuhkan daun jambu sekitar 10 lembar kemudian dipotong-potong halus masukkan serbuk kunyit desaku 1 sendok makan atau lebih juga nggak apa-apa lalu mie cleanser 100 gram atau 100 mili kemudian dikocok diaduk-aduk pakai tangan atau pakai sendok lalu masukkan toner air mawar jika kalian tak punya toner apapun jadi yang penting jangan air biasa nanti busuk atau basi kecuali disimpan di kulkas namun kalau disimpan di kulkas kita saat mandi males mengambilnya atau bisa jadi lupa jadi nggak kepake sabunnya mending pakailah toner atau toner air mawar selesai diaduk-aduk ambillah panci semua bahan ini harus dimasak dengan api kecil kalau api besar nanti gosong aduk-aduklah jaga jangan ditinggal agar matangnya benar-benar matang enggak setengah matang nah ini dia udah mencair semuanya daun jambunya juga udah layu udah matang semua sari-sarinya udah tercampur di dalam adonan ini siapkan wadah setelah dingin tuanglah ke dalam wadah simpan bagus-bagus agar tidak dicuri orang agar kamu aja yang mendapatkan merasakan kasiat sabun ini inilah penampakan sabunnya seperti bakwan namun ini bukan bakwan ini sabun wajah sabun seluruh tubuh juga bisa rasanya sangat lembut meresap ke dalam kulit enggak kasar meskipun ada daun jambunya karena daun jambunya udah lembek dimasak tadi setelah dicuci muka kemudian dibilas dan bersihkan dengan tisu ini hasilnya itulah tadi cara pembuatan dan aku udah menggunakannya ini udah kering dan seharian itu wajahku lembab banget karena aku menggunakan sabun racikan ini temen-temen ya gunakanlah setiap kali cuci muka nanti kalian merasakan bedanya Oke semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya rambut 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 Terima kasih.